Nah ini kita coba suaranya Ayo tah, hidupkan tah Nah itu tadi lor Sedikit tutorial membuat kenal pot dari Kaleng Assalamualaikum lor Kembali lagi di channelnya Cama Dudi Lamon Kali ini kita akan bereksperimen Menggunakan kaleng Pilok Kaleng cat semprot ini Kita buat kenal pot Untuk skuter yang Kemarin kita rakit Ini skuter pakai mesin Pemotong rumput Dan aslinya Untuk kenal potnya itu Seperti ini Nah ini kenal pot bawaan Seperti ini Kurang nyaring suaranya Kita mau bikin suara Ala Vespa di skuter ini Dengan menggunakan Kaleng Cat semprot ini lor Karena ini juga sangat tipis Jadi nanti suaranya Encawok bikin Nyaring Ini juga sudah kita sediakan Beberapa potongan Besi Untuk Sambungannya Ini juga sudah kita potong Ini kita potong seperti ini Kita tambahkan Apa Besi pipa seperti ini Ini agak tebal Dan ini tipis Kita mau coba Suaranya nanti Seperti apa Nah ini nanti Kurang lebihnya Seperti ini Tonton videonya Dari awal sampai akhir Jangan di skip Biar gak gagal Paham Mantap Nah ini lor Ini untuk Apa Kaleng Cat semprot Yang akan kita gunakan Sebagai Kenal pot Dari mesin potong rumput ini lor Ini nanti suaranya Insya Allah Miri Vespa Jadi untuk lubang ini Ini kan Sama seperti ini ya Ini bisa kita Congkel seperti ini Untuk melepas Tutupnya ini Jadi nanti hasilnya Seperti ini Kita bisa Ukur pakai Skatemat Untuk diameternya Jadi nanti kita bisa Mencari Apa Pipa besi Yang sesuai Nah Kita bisa Menggunakan Skatemat Seperti ini Ini Diameternya Dua setengah Nah kemudian kita Bisa cari Pipa Yang Agak besar Sedikit lor Ini Diameternya Beda Sekitar 0,4 mili Jadi Kalau kita Pasang Kita bisa Menggunakan Palu Seperti ini Nanti bisa kita Kancing Kita titik Pakai Las saja Agar tidak Lepas Nah semakin Rapat Seperti ini Kemungkinan Untuk Bocoknya Semakin Kecil Nah kita Bisa pasang Seperti ini Lalu kita Kancing Pakai Las listrik Bisa Las carpet Bisa Untuk lubangnya Nanti kita Board Di sebelah Sini Di ini Nanti Seperti inilah Kira-kira Untuk Pembuatan Kenal pot Oke Langsung Saja Kita Kancing Pakai Las Ini kita Kancing Pakai Las listrik Seperti ini Ini tidak Lubang ya Kita Menggunakan Hampir kecil Untuk Pengelasannya Karena sangat tipis Ini Sangat tipis Jadi Kita Pakainya Hampir yang Usahakan Yang sangat Kecil Agar tidak Lubang Untuk Kalengnya Ini Kemudian Kita Pasang Di Apa Mesin Potong rumput Ini Yang kemarin Sudah kita Rakit Langsung Saja Kita Pasang Nanti kita Coba Suaranya Seperti Apa Nah Untuk Pemasangannya Kita Pasang Yang Ini Dulu Sebelum Nanti Kita Apa Kita Pasang Semua Belum Nanti Kita Last Atau Kita Sambung Kita Masangnya Seperti Ini Dulu Ini Untuk Apa Istilahnya Menyesuaikan Jadi Kita Sesuaikan Bentuknya Apa Arah dari Kenalpotnya Kita Sesuaikan Dulu Nah Kita Pasang Untuk Manipolnya Dulu Seperti Ini Nanti Kalau Manipol Sudah Terpasang Baru Kita Sambung Tata Pakai Sendal Nah Setelah Manipol Terpasang Seperti Ini Baru Kita Pasang Untuk Kaleng Untuk Menyesuaikan Seperti Ini Setelah Ini Terpasang Kemudian Kita Kancing Pakai Last Lestik Lagi Nah Setelah Kita Kancing Seperti Ini Kemudian Kita Lepas Dan Kita Last Bull Untuk Sambung Nah Ini Setelah Kita Tadi Kita Kancing Kemudian Kita Last Bull Untuk Sambung Langannya Hai nah ini setelah kita sambung seperti ini ini sudah di kancing rapat tidak bocor kemudian kita lubangi dari kaleng ini menggunakan bor kita bor seperti ini untuk kalengnya ini untuk lubang dari kenal potnya lor nah seperti ini kemudian kita pasang nah setelah selesai lubang sudah ada yang lubang tadi kita tutup lalu kita pasang seperti ini kemudian nanti kita coba suaranya seperti apa dapat sesungbal mungkin hai 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 untuk kemudian kita hidupkan mesinnya bisa kita isi bensin sebentar lalu kita coba suaranya seperti apa ini kita coba suaranya ayo tak, hidupkan tak wah, lumayan lho suaranya agak halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit tutorial membuat kenal pot dari kaleng cat semprot kita gunakan ke skuter mesin potong rumput ini lho suaranya lumayan nyaring dan tidak berisik daripada kenal pot aslinya dan untuk lubangnya kita buat agak kecil agar tidak terlalu berisik sekian dulu dari saya untuk eksperimen kali ini sampai jumpa di konten selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati